yang atletnya gak mau turun sporter lemparin botolak gua kebawah sempet ricuh waduh bang 2 jam bang event gak berhenti bang 2 jam bang prinsipnya gini ya bang oke kamu menang sekarang tunggu bentar lagi awas hati-hati entah di belakang lah pukul dari belakang pokoknya kamu KA oh gitu deh isunya nih klarifikasi disini nih lo pernah jadi buron bilangnya polisi saking kesalnya aku apa sih lo orang kaya songong sombong itu juga yang cari uang orang tuamu gitu loh bang bukan hasil kerja kerasmu sendiri kamu kamu masih di apa dikasih uang dari orang tua gitu loh bang udah bang aku ambil pisau temanku udah mukulin dia dibawah aku incar kakinya bang itu tulang kering bang tempurung kaki itu kusobek bang bodo sama aku eh mau kamu orang kaya kayak mau apa kayak ini loh kusobek bam udah bang di sekolah bawa nama seleng aku anak seleng aku mukulin apa aku kompas kamu nih gini-gini minta rokok lah uang rokok di sebelah kiri rumah sakit di sebelah kanan gereja bang yang mati dulu ke rumah sakit yang menang bertobat bang ide tiba-tiba muncul di dalam bis itu iya bang gak kepikiran sebelumnya pengen jadi petarung enggak aku gak tau bila diri bang aku gak aku udah kan aku udah bilang bang aku benci orang bila diri kata-kata apa yang masih teringat sama lo dari Ron bang dia bilang apa bang pal suatu saat kita itu jadi pemenang ya pal kita itu harus banggain orang tua kita pal awalnya buruan polisi gara-gara berantem sekarang jadi juara di event pon itu kan wah itu mungkin gak pernah terbayangkan sebelumnya gak pernah bang sampai detik ini bang aku masih mimpi bang itu aku gak ya jangan bangun jangan bangun jangan bangun deh sampai detik ini kaya zenwok adik hori yako the blue corner from its brother MMA Javik Harimau Sumatera Leonor Ohoy! Balik lagi bersama Zenwalk disini Podcast combat sport pertama di Indonesia Halo David Halo Bang Emas Pond Sumut Aceh Gimana rasanya David? Naik tahta tertinggi di event Pond Indonesia Rasanya puji Tuhan sangat senang banget Bang Angan-angan itu tercapai Target Sesuai dengan target Bang Impian lo selama ini Selama ini Bang Jadi atlet Gak nyangka Tenaga Pikiran Keringat Darah Iya Bang Semua lo tumpahkan disitu Lo korbankan disitu Dan akhirnya Yang selama ini lo nanti-nanti ya Iya Bang Bisa dibilang event paling bergensi di Indonesia lah Ya betul Gimana perasaan lo naik ke atas podium itu? Sangat berkesan seumur hidupku Ini event yang paling terkesan dari aku Bang Pertama orangtuaku ikut nonton Pertama kali aku ditonton semenjak atlet Orangtuaku datang Bang Pertama kali orangtua lo nonton lo tanding? Iya Bang Di event PON Yang bergensi di Indonesia Orangtuaku pertama kali nonton Bang Semenjak aku berkarir di beladiri Di beladiri Dan lo bener-bener kasih Pertunjukan yang membahagiakan Buat orangtua lo Iya Bang Itu dari Dari Penyisihan Semifinal Sampai final nonton semua Iya Dari pengisian Sampai final Soalnya aku bilang dari orangtua Mama itu harus datang Aku gak Aku gak mau Pas di final Mama datang gak Mama harus nyaksiin dari aku Pengisian Semifinal ke final Mama harus nyaksiin Kenapa Bang? Namanya kita pada Pada saat bertanding Kita lihat orangtua kita disitu Semangat kita itu Motivasi Aduh motivasi Maupun kita Udah maukah oke Udah mau apa Kita lihat Kita denger seorang orangtua kita itu Aduh energinya itu Bang Energi Sumpah aku gak bohong Bang Demi Tuhan Energi itu Brinding lah ya Brinding Sama Bang Kayak Gak bohong Bang Beda Berapa kali aku fight Paling berkesan Cuman ini doang Bang Soalnya disaksiin orangtuaku sendiri Bang Ade Keluarga disaksiin Rasanya itu Bang Aduh Support banget Parah Bang Orangtua Ibu khususnya Buat Leo tuh Sosoknya seperti apa? Aduh Ya kalo ibu Itu wanita paling terhebat sih Bang Di hidupku Cinta pertama aku sih itu Walaupun aku dulu Mulai dari Kecil dari SD Sampai SMA Gak pernah cakap sama orangtua Bang Aku agak Kalo dibilang dorhaka Dorhaka Bang Kenapa tuh? Ya gimana ya Bang Aku itu bandal Bang Sebenernya sama orangtuaku Bang Bandal Dari SD Sampai Kelas 3 SMK Aku gak pernah cakapin orangtuaku Kenapa? Kenapa gak orang ngobrol sama orangtua? Ya gitu lah Bang Terlalu ngikutin Pergaulan di Luar gitu Bang Teman-temanku di luar Bebas Pengen bebas Main kesana kesini Punya uang Sedangkan kami Orangtua pas-pasan Rumah ngontrak Orangtua juga gak mau anaknya Siapa sih Bang Orangtua yang mau anaknya jadi Kayak gelendangan gitu Ya udah kami Pulang sekolah Harus tidur Namanya anak kecil Aku pulang sekolah Ya main Kayak gitu kan Aku pengennya disitu Bang Tapi orangtua tetep sebenarnya Ngedidik lo buat Seperti anak-anak Pada umumnya lah Ya Harus nurut sama orangtua nih Waktunya tidur siang Nah betul-betul Bang Pokoknya pulang sekolah itu Makan Harus tidur siang Tidur siang Lati Apa Bermain itu Main Hanya berapa jam lah Bang Kalau lewat dari jam 6 Jam 6 sore Itu pintu udah dikunci Bang Itu udah dikunci Kalau Kalau mau masuk ke rumah Kita harus di scrub dulu Abang tau kan dulu Apa Tangan di kupi Angkat kaki satu gitu Bang Aku paling langganan Bang Leona keberapa Anak kedua Dari 8 bersaudara Bang Anak kedua Dari 8 bersaudara Banyak juga Bersaudara lo ya Banyak Bang Banyak Bang Aduh Ini yang atlet lo doang Apa ada lagi yang atlet Yang atlet Aku doang sih Bang Tapi Kalau hanya sekedar Hobi gitu Ada sih Umur berapa Sekarang Aku 25 Bang Berarti adik lo Masih kecil-kecil Banyak nih Kalau adik yang paling montot Kelas 2 simpila Bang Berarti deket-deket dong jaraknya Deket-deket Bang Oh rame banget tuh Berarti kemarin supporter full Supporter kebetulan Bang Sangkin aku bandalnya kali ya Di kampung dulu kan Temen-temenku semua datang gitu Orang itu yang Yang dukung lah Sampai datang Bolos dari Apa? Gak kuliah Datang gitu Bolos dari kuliah Buat nonton Leo Kemarin mainnya di Acehnya Atau di Medannya Medan 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 Dan si Leo ini Asalnya Aslinya dari Medan Medan Bang Bawa nama DKI Suku Batak Suku Batak Batak apa? Batak Toba Bang Batak Toba Batak Toba itu Lai apa Pal? Lai Bang Lai ya Kalau Pal itu kan dekaru Berarti Kalau ini Horas Horas Ya gue bener akhirnya Gue lama-lama ngerti nih Batak-batak kemarin Gue bilang Horas Bang Enggak Horas Bang Medan Jua-Jua Bang Oh Medan Jua-Jua Soalnya Yang kalau Horas itu Batak Toba Bang Si Aditya Ginting kayaknya Iya Bang Aditya Ginting Jadi Medan Jua-Jua ya Kalau Karo ya Nah itu pengetahuan lagi Soalnya di Indonesia kan Suku banyak banget Banyak-banyak Bang Di Batak berapa Bang Bang Jeka Simalungun 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 itu apa? Horas Horas juga Bang Horas juga Nah David Leonardo Kemarin berhasil Dapet emas Dipon Cabur Kickboxing Iya Di final ketemu Di final ketemu Banten Bang Banten ya Banten Oke Gimana Ini Kita runutnya dari Lo penyisihan Apa langsung final nih Yang serunya dimana nih Leo Yang paling serunya Yang dramanya di penyisihan Di final Eh semi-final Eh dia apa Penyisihan 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 ketemu siapa lo Tuan rumah Bang Sumut Sumut Sebut nama Sebut nama Ini John Saragi John Saragi Bang John Saragi Ini kelompoknya Jika Saragi Jadi kan Cornernya Jika tuh Gak 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 Gimana Pertandingan Aduh pertandingan sama Si John Saragi Agak dedeken Bang Bukan Lawan sama dia ya Namanya Kitu mutuan rumah Kita Beda Apa gitu Bang Soalnya Ada juga Seniorku Bang Kak Dianra Kami tau Siapa pun nontangnya Kami tau Permainan siapa Lebih bagus Tapi gitu Bang Kitu mutuan Iya Bang Di luar ekspektasi Nah gitu Bang Kan dua kali Bang Perasaan sebagai atlet kan Lu bisa nilai diri lu sendiri Ah ini gue poin Udah unggul nih Nah Pas diangkat tangan Bitu Bang Itu Bang Dua kali Bang Angkat tangan Bang Pertama di Pas Kak Dianra Di apa Yang diangkat pertama tangannya Lawannya Surut merah Protes dong Langsung dari Mana Wasit Wako Eh Presiden Wako Presiden Wakonya langsung Yang komen Bang Jadi kemarin Di kelas Yang lain Yang kelas cewek Dari tim lo DKI itu Ada ini juga Ada miss disitu Sampai Presiden Wako aja Dari tim Wakonya lah Wako Internasionalnya itu Menegur Menegur Bahwa ini gak fair gitu Nah betul Bang Terus apa yang terjadi akhirnya tuh Udah Dikasih tunjuk Apa Skor lah Nilai Nilai Yang menang Kak Dianra Nah Oke Tapi tetep Udah terlanjut Di angkat tangan Nah angkat tangan Presiden Wakonya itu Dinilai Disuruh Menangnya Diangkat tangan Kak Dianra Diangkat lagi tangannya Dua kali dong Bang Terus Jadinya Nah udah tuh Yang sumutnya nih Bang Komplen Yang atletnya gak mau turun Smorter lemparin Botolak gua ke bawah Sempet ricuh Waduh Bang Dua jam Bang Event gak Berhenti Bang Stop Dua jam Bang Panas juga ya Parah Bang Parah parah Aku juga ngerasa Sebagai kakak ya Bang Itu aku anggap Kakakku Panutan juga lah Dua kali mas Dua kali mas Si James Bang Pon Saya masih gak kenal dia gitu loh Dianggara ya Iya dari Pengalamannya Jadi atlet Aku sempet liat Di Instagram tuh Dia nangis Sedih banget Sampai mau pulang Bang Sampai mau Kami balik ke Jakarta Dia ajakku tuh Le Udah lah Coach Jangan Aku gak emas Semua semangatin Kami tuh udah Pemenang disini Kak Dukung lah ya kan Soalnya Sebenernya Pemenangnya dia sih Bagi aku Iya Dan Orang semua juga Pikirnya dia yang menang Iya betul Aku denger-dengar Si infonya Salah penghitungan Poin Bukan salah penghitungan Poin Bang Terus apa yang terjadi Salah ngelingkarin Salah ngelingkarin Yang menang siapa Iya Bang Itu Itu Bang Salah memutuskan pemenangnya Padahal Oke Jadi yang dimenangkan Dari sumut Sumut Bang Terus yang ngalahin Diandra ini Akhirnya Dapat apa dia Gak dapet Bang Gak dapet Itu di penyisian ya Di penyisian Hari pertama main Bang Gitu dong Jadi Wasid juri ini Wih Ini Atlet Tolong 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 Masih juri Gara-gara kesalahan Sepele kalian Masa depan orang Kasian loh Bang Kita itu persiapan Aduh Bang kita persiapan Maksudnya Dua bulan Berapa tahun lah ini Tapi persiapan Yang intens Yang serius Yang TC Bener-bener TC Dua Dua bulan Gitu loh Bang Abang udah tau lah Orang-orang Thailand Gimana Semua dari negara Mana dari situ Latihan ke Thailand Kita partner latihan Mau diatas kita Kita lawan Kita liat juga Perjuangan Kak Diandra Latihan Berdara-dara Sama lah Bang semua Berdara-dara Nangis Mau latihan Aduh Tapi Dia udah maksimal Latihan gitu loh Bang Maksimal Bertanding pun Sebenernya kemarin Udah oke juga Secara poin Udah unggul gitu Betul Bang Belagi-belagi Kak Diandra Apa Panggil orang tuanya kan Nonton Sampai nonton Orang tuanya Sama kembaran Kak Diandra Kursi itu Aduh Kan Yang pertama main Orang Kak Diandra kan Bang Yang pasti pengisian Dari awal kan Aku yang nonton Aduh Terus juga Bang hatiku Bang Lawan tuan rumah kok gini Nah gitu Bang Kayak Udah manggil orang tua Manggil Kembarannya Sama anak kembarannya Gitu loh Bang Jauh-jauh loh Bang Keluarganya family-nya dateng lah Nah gitu loh Bang Hasilnya Hasilnya gini Hasilnya Gak sesuai gitu loh Bang Gimana sih Pertarungannya udah sesuai Diandarannya udah maksimal Gimana hasil Wah si jurinya Kalah disitu Bang Aduh sayang Makanya aku kayak Aduh Kak Di Kenapa sih harus dateng Samamu gitu loh Untungnya Pas di elu ini Nah Pas di aku nih Bang Kayak Satu nih Aku udah deken juga Dalam satu sisi Aku orang Medan Kamu orang Medan Saya orang Medan Pengkhianat kok Pengkhianat kok Bukan Bang Bukan pengkhianat Oke aku orang Medan Bang Tapi aku besarnya Beladiri dimana Di Jakarta Bang Pertama aku berani Mukul tendang di Jakarta Bang Gak dari sana Bukan Disana hanya Berantam Kampung doang Bang Iya Bang Aku besarnya di Jakarta Tapi dulu aku tuh benci Anak-anak beladiri Bang Kenapa? Ah dulu aku Anak-anak beladiri dulu Kayak perguruan-perguruan gitu lah Bang Gak usah kita sebut Takut taya Kadang-kadang Orang-orang yang Perguruan gitu Songong Bang Songongnya gimana? Ya tau lah Bang Di daerah Kalo ada Dia udah Belajar ini Dia pengen menguasain Mau mukulin anak-anak yang Dibawanya Apalagi anak-anak Ngokos gitu Bang Oh ngokos-ngokos gitu Aduh Aku orang paling kasihan Bang Sama anak-anak Ngokos juga Bang Umur berapa loh waktu itu? Mulai dari kecil aku Bang Berantem Bang Mulai dari SD SD Bang Kalo bisa jujur Bang 3 SD aku jalanin Bang Kelas 3 SD? Eh 3 SD aku jalanin Kelas 1, kelas 2 Pindah Kelas 3, kelas 4 Pindah Kelas 5, kelas 6 Pindah Saking nakalnya Lu tuh 3 kali ganti SD 3 kali Bang Orang itu aku tuh pusing Bang Pusing Lu pukul orang apa gimana? Iya Bang sih Bang Aku kelas 1, kelas 2 Berantem Berantem Ya udah Mau pindah Aku bilang sama orang tua Aku gak mau disitu Aku mau pindah Udah pindah dong Bang Pindah sekolah Baru hari pertama masuk Bang Kelas 3 SD Bang Aku kelas 3 SD aku lawan Udah diatas Bang Kelas lah Aku bodo amat Bang Soalnya di kampung ini kan Sistemnya Kekuasaan Bang Siapa yang kuat Siapa yang kuat Dia yang berkuasa Itu Bang Itu Bang Berantem Bodo amat Pokoknya nama aku terkenal disitu Pokoknya aku berkuasa disitu Aku gak mau dikacung-kacungin gitu loh Bang Udah Bang Baru Jadi yang megang sekolahan Lu dulu Iya Bang Bawa Bang Kelas kayak Mau-mau-mau Kekuasaan Aku lawan Kalo kamu Kalo kamu menang Prinsipnya gini ya Bang Oke kamu menang sekarang Tunggu bentar lagi Awas hati-hati Entah di belakang lah Pokoknya kamu KA K.O gitu deh Aku orangnya gitu Bang Aku gak Kalo aku dibully gitu Biat loh Hati-hati Kurangnya gitu Bang Main belakang Iya Bang Gak ada apa dari depan Belakang Belakang Udah Gitu ya Setidak sportif itu loh dulu ya Parah Bang Parah Bahkan Gue pernah denger Ini Isunya nih Klarifikasi disini nih Lo pernah jadi buron bilangnya Polisi Dari buron Pernah sering Bang Sering Sering Tapi Buronnya gara-gara berantem ya Bang Sumpah Di kampung juga Ah Leo berantem Ah udah dah Udah gitu Bang Temen-temen Bang Udah Leo udah pasti menang Udah pasti gitu lah Bang Itu tapi Gara-gara Buron Kadang-kadang aku belet temen Bang Jadi dulu itu Ceritanya nih Kenapa gitu loh Itu aku SMP Bang Kelas 3 SMP lah Kami jalan sama temen Kebetulan ada orang kaya Bang Dia orang kaya Kami jalan Dia diludahin Bang Kami diludahin Mentang-mentang Uang dia banyak Bang Yang orang kaya yang diludahin nih Iya Pas dia naik mobil Kami diludahin Bang Siapa yang terima Aku menggirnya Ya Gara-gara kamu orang kaya Emang kamu gak bisa aku makan Liat Gue hancurin Gituin Bang Awas Soalnya dia ini Bang Royal Bang Saking banyak uangnya Dia bayarin supir lah Makan Jadi biar temennya banyak Bayarin temen-temannya lah Bayarin ini lah Aku wah Penasaran dong Bang Kayak Anjir Aku di sekolahku Di sekolahku Aku udah ditakutin Di sekolahmu aku harus Paling ditakutin Gituin Bang Ini berani-berani yang ngeludahin gue Nah gitu Bang Harga diriku dimana gitu loh Kamu jual gue beli Nih liat nih Liatin aja gituin Bang Terus lo sikat nih Belum Aku tunggu-tunggu Terus dia Bang Aku tunggu Nah Pas kami berjalan 3 orang nih Orang itu ada 10 orang lah Bang Pokoknya 10 orang lah 10 orang Orang itu lagi nunggu angkot Bang Di kampung tuh Nunggu angkot Udah Aku pukulin dulu temannya Kebetulan dia Lagi kencing Bang Dari situ Temannya aku pukulin Bang Oh jadi kalian anak orang kaya Gituin Bang Aku pukulin aja satu-satu Bawa damat Sama teman-temanku Bang Bapak 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 Ampun Ampun katanya Eh gak berlaku kalian sama Kayak Gituin Bang Oh dia keluar dong Bang Dia keluar Aku udah disediain di tasku Tas dulu selimpang gitu Bang Keluar dari mana dia nih? Dari rawa-rawa gitu lah Bang Dia kencing Biasalah di kampung Bang Oke Di nongol nih Nongol nih Bang Ah ini nih Ini yang gue cari nih Ini yang gue cari nih Manusia ini nih Udah Bang Gue pukulin Teman-teman yang berapa orang itu Bang Yang tiga orang Dia pukulin juga Nah karena aku udah ada niat Bang Gue ditusuk lu Liatin Malah kepikiran Ikam Sebenarnya udah dapet pisau Bang Gitu Itu lo kelas berapa tuh? Kelas 3CMP Bang Kelas 3CMP Bang Tapi orang temen-temen kini gak ada tau Bang Kami rencana kan harus mukulin doang Bang Tapi dalam hatiku Liat loh Gue sabit loh Gituin Bang Udah tuh Saking kesalnya aku Apa sih lo orang kaya Songong Sombong Itu juga Yang cari uang Orang tuamu gitu loh Bang Bukan hasil kerja kerasmu sendiri Kamu Kamu Masih di Apa Dikasih uang dari orang tua gitu loh Bang Udah Bang Gue ambil pisau Temanku udah mukulin dia di bawah Aku incar kakinya Bang Itu tulang kering Bang Tempurung kaki Itu kusobek Bang Bodoh sama aku Eh Mau kamu orang kaya kayak Mau apa kayak Ini loh Kusobek Udah Bang Sobek udah Dia udah nangis-nangis Udah amat Masih kutendang Bang Itu Bang Sadis banget kok Leo Ya julu Bang Sadis sekali kau Jangan-jangan tuh Anak-anak yang Tauran-tauran tuh Mindsetnya kayak lo gitu ya Ya mungkin gitu Lo kan pernah ngeliat orang-orang Tauran kan Marak banget lah Saat ini juga Masih ada Masih banyak-banyak Bang Masih banyak Masih banyak Bang Disitu Udah tuh Bang K Santai aja aku Bang Aku udah pasrah Pokoknya Dendamku ini udah terbalaskan gitu loh Bang Terserah nih gue mau ditangkap polisi Apa enggak gitu Iya Bang Mau ditangkap kek Mau dia nyewa orang kek Buat kebukin balik gitu Udah gak peduli Udah gak peduli Bang Mau dia nyewa preman dari kampung dia juga Aku gak takut Bang Pokoknya dalam pikiranku udah Oke Kalau kamu gak Kalau kamu gak mati Aku mati Kalau kamu panggil orang Teman Orang itu membunuh aku Udah ayo Dia mati Ntar aku yang mati Itu ruang Bang Pikiranku Bang Mindsetku pada saat itu ya Terus setelah itu Setelah kejadian itu gimana Kejadian itu Udah tuh Kami pergi Bang Ke pantai Bang Dekat rumah Abis lukain orang liburan Psikopat sekalian Iya Bang Itu ke pantai ketawa Ketawa Oke Itu udah 20 dong Bang 20 lah Baru amat dah Pokoknya hari ini udah Terbelampiaskan lah Gitu loh Bang Udah gak jauh-jauh dari situ Polisi datang ke pantai Bang Lari Kejar-kejaran Lari Udah ya Baru amat lah Kelas 3 SMP Kejar polisi Itu pertama kali lo berurusan sama polisi nih Apa Sebelumnya udah pernah Sebelumnya udah pernah Tapi yang paling fatal ini Yang paling parah ini ya Yang paling parah lo ya Paling parah Iya Terus Kejar dapet gak nih Kejar gak dapet Bang Gak dapet Karena aku dulu main bola kan Bang Lari lah Sprint Lari ke Ke mana itu Ke danau Bernang Bolos Iya Bang Bolos Pas masuk sekolah nih Bang Besok lah kan sekolah Bang Sekolah Masuk gak ya Kalau masuk Ditangkap Gitu loh Bang Nah udah tuh Habis itu ya Udah dah Gak usah sekolah aja Gak usah sekolah dulu lah Tapi dari rumah berangkat Bang Orang tua gak tau nih Orang tua gak tau sama sekali Orang tua Polisinya emang gak dateng ke rumah lo Ini pertanyaan gue nih Nah Kenapa gak nyaranya ke orang tua lo Karena masih dicariin Bang Orang itu belum tau nih Oh kayaknya nih polisi Oke 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 Belum tau gitu loh Bang Udah tuh Lama kelamaan Ah Udah lah Masuk lah Gitu loh Bang Aku udah minta Aku berangkat dari rumah Minta uang dari orang tua Tapi bolos Ah udah ah Masuk aja Masuk dong Bang Sekolah Hari pertama dari kabur-kaburan Dari polisi Hari pertama Bang Masuk sekolah Masuk Pembelajaran mulai Bang Belajar Gak jauh-jauh dari situ Bang Ada kelas dateng Bang Premisi mau Mau nge-manggil Bang David Mau ke ruang BP Udah ya Aku udah Ah Udah dapet nih udah Pasrah aja lah Gitu Bang Udah dah pasrah Udah Bang Keluar dari pintu Baru keluar dari pintu sekolah Bang Polisi udah angkat pistol gini Iya Bang Udah angkat pistol Ah udah dah pasrah lah Aku masih Dalam hatiku Bang Gak mungkin di Gak mungkin di penjara Aku masih Masih ada OSIS gitu Di bawah umur lah Masih di bawah umur Gak apa-apa Lagian gak ada yang dia takut kok Itu kutusuk kakinya Gitu loh Bang Ramean banget aku Dari orang itu mukulin Aku nusuk dari bawah Gitu loh Ah bodoh banget dah Udah Bang Udah tuh Dikejak Di apa ke polisi Disitu ditangkap loh Ditangkap Bang Masih ada ini ya Bang Kan orang kaya kan Bang Dia orang kaya Dia panggil Panggil apa itu Pengacaranya lah Gitu loh pengacaranya Tukang karate Bang Tinggi besar Udah kantor polisi Kami disidang Bang itu Abang tau kan Sepatu polisi Sepatu polisi Sama orang karate dulu itu Itu Sepatu kena ke Tulang kering Bang Aduh Mau diinjek tulang kering Iya Bang Sambil Menceritakan Awal mulanya berantam gimana Di BAP loh Di BAP Iya Bang Di BAP Aku disamping polisi Bang Silap sedikit Tangan melayang ke muka Bang Udah Udah terserah Terserah lah Yang temen-temenku di sebelahnya Bang Yang sebelahku Nangis-nangis Aku udah Lo gak Terima aja lah Udah lah Yang udah Ya tanggung jawab aja Sama diriku sendiri Aku berbuat gitu loh Bang Aku gak lari kok Kenakalan lo yang paling nakal ini Atau memang Ada yang lebih nakal lagi Hingga akhirnya lo sampai ke Jakarta Kalau dari Oh ini Bang Paling parah juga Bang Karena Kami geng-gengan Bang Aku itu Geng Bodrex Bang Apa tuh? Geng Pasukan Bodrex lah pokoknya Di daerahku Kami lawan anak seleng 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 Tapi anak seleng ini norak Bang Orang ini kadang-kadang Mukulin Anak-anak Ini Bang Anak-anak apa Ngekos Aku gak suka Bang Dibukulin Dikompas Aku gak suka Bang Nah anak-anak kos kan semua aku lingendungin Bang Jadi siapa yang ngapain anak kos Itu pasti berurusan sama aku Bang Udah tuh Pas tamat sekolah Bang Pas tamat sekolah Udah tuh Ada anak kos Kebetulan anak kos Tamat SMA nih? Iya STM lah STM Gue anak STM Mantap Mantap STM Aku gak tau lah STM Oke STM dimana-mana Apa gitu Oke terus Nah Udah Bang Kebetulan ini Anak kos ini Anak kos nenek aku Bang Gak terima dong Orang itu udah bayar uang kos di Nenekku Ada orang yang mukulin Anak seleng Gak terima dong Bang Aku Anak seleng ini maksudnya Anak seleng apa nih? Komunitas Iya komunitas gitu Bang Geng-geng seleng gitu lah Seleng tuh Seleng yang penyanyi tuh bukan Ci? Iya Bang Yang tulisan seleng itu kan? Iya seleng Tapi orang ini Mukulin orang Bang Kompas-kompas orang Aku gak suka Bang Kejadiannya di Medan? Di kampungku persis Bang Nama anak kampungnya apa? Balige Balige Bang Balige Balige Bang Dia ini bawa-bawa nama seleng Di sekolahan Iya Bang Yang di Kompas juga anak-anak Perantau gitu loh Bang Anak-anak perantau yang ngekos di tempat nenek lu Makanya lu gak terima nih Oh ini ngekosnya di nenek lu Gue harus lindungin nih Oh iya dong Bang Orang itu jauh-jauh dari kampung Orang tuanya masuk Maaf ya Bang ya Apa di Bertani Asasi tiga gitu loh Bang Kok paling gak suka Bang? Kompas orang kaya aja deh Iya Bang Ya kalau bisa Gak susah di Kompas Iya Bang Orang-orang kaya deh Kompas deh Kalau itu kamu Angkat tangan deh Gitu loh Bang Terus lu apain tuh Yang ngompas-ngompas tuh? Gue pukulin Bang itu Adeknya Bawa Bang Satu warga orang itu Bang Aku dikejar-kejar satu warga juga Udah pernah Bang Gue pukulin tuh cuman Bang Pas udah tamat sekolah tuh Bang Tamat sekolah Saat 2018 Sekitaran Desember lah Desember Aku berantem tuh Bang Pas di Kompas tuh Berantem Udah kejar-kejaran Bang Naik motor tuh Tapi aku udah bawa pisau juga Bang Sama dua orang Orang itu empat orang Bang Kami udah Udah mau culiknya Bang Culik Oh dia kayak arah sana nih Kita tebas aja Bilang sama teman ku dulu Bang Aku udah dekat-dekatan Bang Aku udah bodo amat Orang-orang kayak gini gak bisa dibiarin gitu loh Bang Udah Temanku yang bawa Pisau Kasih sama dia Bang Gede gini lah Bang Udah tuh Kamu pegang Kami pinjem motor Bang Motor temanku Anak kos juga Bang Pinjem motor Iya Bang Dia udah takutan juga kan Aduh motor lagi anak kosnya Gitu lah Yang kena anak kos lagi Udah pinjem motor Yaudah Bang Gituin Bang Udah Kejar-kejaran Udah dia tak Bang Nangis Bang Nangis sambil di jalan Bang Aku bodo amat Kejar-kejaran Udah deh Yang nangis siapa nih Yang lo kejar Iya yang kami kejar Lo bawa parang kejaran sambil bawa orang Iya sama temanku nih Aku yang bawa Nyetir nih Itu parang gini Parangnya gini Gak-gak Bang Kami Kalo gitu kan Takutnya Orang langsung Langsung Cegah Tapi dia tau Tapi yang lawan lo nih tau Kalo lo kejar pake parang Tau pasti Bang Makanya mereka mau nangis Iya nangis Dia langsung kontak temannya Bang Motor kontak gitu Iya Jadi orang itu Berdua lah boncengan Kontak abangnya lah Kakaknya lawan kini Udah Ketemu dong Bang Bang ini ketemunya lucu banget Bang Di sebelah kiri rumah sakit Di sebelah kanan gereja Bang Yang mati terdua di rumah sakit Yang menang Bertobat Bang Sumpah ini berkesan Bang Ini yang buat aku Bang Udah tuh Yang menang bertobat Iya loh Bang Itu nyata loh Bang Udah Motor udah diparkirin Udah langsung ketemu Kupukul Bang Bang Di tengah jalan Bang Sekitar jam berusaha malam Bang Udah malam nih Pokoknya Gimana caranya Kamu Kubeleh nih kepalamu Aku pokoknya Pecahin lu kepala lu Lihat lu Gue pecahin lu Pake kepala lu Aku udah gitu Bang Gak tau-taunya Bang Saking gobloknya Dia kali ya Bang Dia buat parang di pahanya Bang Dia udah bawa parang Abangnya ya Yang di kontaknya nih Yang di telepon Biar datang nih Dia buat parang Di pahanya Bang Dia pake jeans Udah Ketawa aku bawa pukul Dia gini dong Bang Gitarik dong Parang nih Sedangkan temenku Masih kejar yang satu lagi Udah Kami kan mencer itu Bang Sini parang-parang Sini-sini Pisau sini Dia Lama gitu loh Bang Kalo aku gak nahan dia Otomatis dia Keluarin parangnya Bang Cabut itu Aku Ahan Sini-sini Cepat-cepat Udah Gue tebas nih Gue matiin nih Gitu gitu loh Bang Udah Dibawa berantem tuh Bang Sambil nahan Tapi aku pegang-pegang parangnya Yang dipahanya gitu Bang Jangan sampe keluar tuh Jangan sampe keluar Kalo keluar aku mati nih Gitu loh Bang Udah tuh Habis itu Aku tarik Kan dia gak bawa Gak parang itu Bang Dimasukin ke Mana? Ke pahanya tuh Tapi gak ada saruknya Bang Nah Aku udah pilih nih Tuh lul sih Iya Bang Itu kok vlognya dia kan Bang Gue tarik nih Kalo gue tarik Pahanya pasti Hancur nih Sobek nih Pecah nih Beset pasti pahanya Pasti nih Gue tarik dong Bang Saking gue tarik Dia nahan juga kan Bang yang keluar gagangnya Bang Aku lari Bang Aku Ketinggalan parangnya Parangnya Habis itu aku lari mundur Ambil batu lempar Lari lagi ambil batu lempar gitu Bang Udah Dia jalan Dia jalan ngejaru sambil ada parangnya Iya ngambil parang Bang Aku lari Bang Iya parangnya Pasal gagangnya lo ambil Iya Bang Aduh Udah tuh lempar Pokoknya Lari lempar Lari lempar gitu aja Bang Liat batu sambil lari Bang Ada yang ngejar-ngejar pake parang Aku lari ambil batu Ada-ada batu Liat ke belakang Lempar Gitu Bang Terus Udah tuh Habis itu orang itu naik motor Bang Naik motor aku sama temanku kejar lagi Ambil batu temanku yang lempar Kena Bang kepala Bang Lempar kepala Pecah Kali Semua orang udah tau Kami tau apa Berantam Tauran Jatuh tuh Jatuh Bang Itu keser-serit Bang Udah tuh Udah langsung kabur semua tuh Bang Kabur Dari Malam lah Bang Jam 1 malam gitu Bang Wah Polisi udah tau nih Udah apa nih semua nih Soalnya Temanku udah ngabarin Polisi lagi nyariin kamu Udah dah Baru amat dah Aku ke danau lagi Bang Ke danau Kami di kapal Bang Danau Toba Iya Sembunyi Bang Sembunyi di kapal Wah gimana nih Udah temanku Diam aja dia Bang Diam Dalam pikiranku Bang Gila Kalo aku disini aku udah ketangkap nih Gitu Bang Kalo ketangkap nih kalo aku disini Kalo ketangkap Aku udah tamat sekolah Gak ada lagi Yang namanya osis-osis Gitu Bang Gak ada Tertolongan gak ada lagi nih Tertolongan udah gak ada Abis itu Udah dah Aku harus kabur nih Aku harus ke Merantau lah Udah jam 5 pagi Aku langsung bilang sama orang tua Bang Gak ada apa-apa Gak ada persiapan Gak ada uang Uang pas-pasan Aku bilang pokoknya hari ini aku harus berangkat ke Jakarta Aku mau merantau Aku habis merantam gini-gini Udah Mama pergi ke pasar bilik koper Bapak ngurus tiket ALS Soalnya aku gak pake pesat Bang Dia naik ALS lah Udah Bang ALS itu apa? Apa Mau bis disana Bang Antar lintas Sumater Bang Namanya ALS Antar lintas Sumater Kayak travel gitu? Bukan bukan Bis-bis Bis Oh bis Naik bis Udah Bang Dari sana Kan aku langsung los kontak kan Sama temanku Bang Los kontak Nomor udah dimatiin Udah tuh Jam 10 pagi Aku udah langsung berangkat Bang Itu gak ada persiapan sama sekali Bang Itu udah dekat Bang Nah si minjak di mobil aku Bang Anjir Disitu aku sendirian Bang Di mobil Anjir Aku mau ngapain ke Jakarta Itu loh Bang Aku mikir dua kali kan Bang Aduh aku mau ngapain ke Jakarta Gitu terus Bang Udah Si minjak di mobil Aku 4 hari di mobil Hari kedua 4 hari di mobil 4 hari Bang Lalu lalang gitu Gak tau gak ada teman Gak ada apa Orang-orang gak aku kenal Tapi semenjak perjalanan itu Aku mikirnya Aku ngapain di Jakarta Jakarta pasti keras Gitu loh Bang Udah Apa aku seluruhkan aja ya Karirku ini ya Apa Talentaku Bakatku Bakatku Gantem ini Cari wadah gitu Udah tuh Masih bingung Emang aku bisa ya Jadi petarung ya Gitu Bang Udah Tapi dulu itu Yang Terus situasi aku kan Sama Bang Sony Bang Itu satu kampungku Nah Di mobil itu Bang Di bis Gimana caranya aku ya Gimana caranya aku ya Gitu loh Bang Udah tuh Dari situ Asung keban teman Yang dari Jakarta Namanya si Ebit Bang Si Ebit ini kenal sama Bang Sony Satu Kos lah orang itu Bang Udah pokoknya aku Udah di jalan Aku mau jadi petarung Gitu Bang Dengan Itu ide tiba-tiba muncul Di dalam bis itu Iya Bang Gak kepikiran sebelumnya Pengen jadi petarung Gak Aku gak tau bela diri Bang Aku gak Aku udah Kan aku udah bilang Bang Aku benci orang bela diri Tapi tiba-tiba Aku mau jadi petarung Gitu Aku mau jadi petinju Dulu petinju Bang Gak di kickboxing bukan Aku mau jadi petinju Aku mau jadi main MMA Gitu Bang Udah tuh Saya nyampe Jakarta Sampai Jakarta Ketemu sama Bang Sony Itu Bang Itu Bapak gitu Bang Itu Bang Sony Rizaldi Sony Rizaldi Bang Udah tau dia orang baik ternyata Bang Eh belum selesai ceritanya Udah pengen ngomong orang baik aja Belum Sony ya Belum Ceritanya dulu Pasti Dituin sama dia Iya Dituin Gak 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 Dari dia lagu Bang Bang Sony siapa sih gak kenal Kalau di bela diri Bang Dia yang ngasih jalan sama Bang Dulu ke Siam Dulu Siam Siapa gak kenal Siam juga Orang bela diri Bang Oh Sony waktu itu Masih Masih jadi atlet Siam Siap Bang Udah tuh Di Siam gak bisa Oh lo pertama kali Mau datang ke Siam Ke Siam Bang Aku udah aja ke Siam Aku pengen jadi fighter di Siam Pengennya Bang Orang-orang disana gila-gila semua Bang Lati-lati semua Nah Udah tuh Ya tuh Sony itu Generasi setelahku Jadi aku Awal-awal atlet Siam tuh aku Abis itu generasi berikutnya Baru Sony Rizaldi Sony Anda Junior saya ya Kalau di Siam ya Kalau di Siam Kalau di Wushu Anda boleh senior Tapi kalau di Siam Sekarang berubah nama Jadi Proximo Siam Iya betul-betul Mana Sony Udah udah Bang Jadi aku Sony udah pernah kesini juga loh Tapi gak masuk in frame Oh iya Bang Nganter siapa waktu itu ya Pokoknya pernah kesini dia Nganter siapa lupa aku Nganter Eduard Fernanda kayaknya Oh yang podcast sama Bang Edong yang itu ya Iya kayaknya Iya kayaknya Terus Udah emang ketemunya sama Bang Sony Awalnya dia ragu Bang Siapa sih Bang yang mau nerima kayak aku Bang Gak punya Biasa beladiri Tahunya hanya berantem doang Itu juga kabur dari kampung Kejar-kejar polisi Bang Bang Sony pimplan Udah Dicoba tuh Udah latihan aku ikutin Gimana pertama kali latihan Akhirnya yang nerima lu di Jakarta siapa nih Nah dari siam gak bisa Keturun Temen Bang Sony dulu Dan itu sekarang pelatih aku Bang Dan aku anggap itu udah abangku Itu udah abang kandungku lah Lebih-lebih dari abang kandungku buat Bang Kutsmar Laut Itu Bang Laut lah Di Edge Brother Di Edge Brother Sebelum-sebelumnya aku Sebelum masuk Masih renovasi tuh Januari 2019 Jadi Edge Brother belum jadi Belum jadi Bang Itu masih renovasi Jadi kami latihan di basement Di apa Di parkiran mobil Kami latihan disitu Bang Jadi waktu Bang Sony ketemu Ketemu Echo yang kedua Bang Persiapan Itu kan sekitaran Maret lah Udah Aku udah ketemuin Ngobrol Udah Kan dulu kan Belum bisa jadi atlet kan Bang Laut itu Ngedidiknya Didik dulu lah Tapi aku biar bisa dapat uang nih Aku kerja Jadi OB gitu lah Bang OB Kerja-kerja Sambil kerja Aku liatin orang latihan Liatin Ini Bang Yang pernah lawanku juga Rama Rama Supandi Rama Supandi Iya Bang Di Edge Brother Iya latihan dia kan Ini Ini Pemen One Pride Ini loh Gitu loh Bang Itu masih pertama loh Bisa gak Aku ketemu sama dia Suatu saat ya Lo masih bersih-bersih Jadi OB Dia latihan Sama atlet sendiri Sama pelatih sendirian Gila ya Tapi kejadian loh Lo lawanku Rama Supandi Jadi lo ngeliat Sosok Rama Supandi Ketika lo kenal dia Pertama kali dia tuh Pas lo masih jadi OB Iya Bang Dan akhirnya lo bisa Fight dia di panggung One Pride Walaupun kalah Bang Tapi walaupun kalah Kalahnya Gara-gara Bawah gitu lah Bang Memang dia kan udah gak Tapi itu udah Pencapaian yang luar biasa Tercapai sih Bang Aku bisa ketemu dia Itu Dari yang awalnya lo ngeliat Bisa gak ya Bang Gue latihan gitu Iya Bang Sambil ngepe Bersin Ring Dia di ring Bang Sambil liat Ini atlet Ini MMA nih Bisa Aku suatu saat Gue pengen kayak gitu Iya Bang Bukan pengen jadi kayak dia doang Lo ngelawan dia malah Iya Bang Gokil sih Gokil Udah Bang Soni lah Dari situ Bang Soni Diceramain Diapain Kamu harus bisa Kamu harus bisa Aku bilang sama Bang Soni Bang bisa kan aku main Di MMA Bang Apa yang gak mungkin Apa yang gak mungkin Kalau kamu lagi Kalau kamu masih Semangat Ngelakuinnya Apa gak mungkin Asal kamu mau aja Iya Bang Kemauan harus ada Kalau gak ada kemauan Iya Bang Betul Udah tuh Bang Habis itu Masih diceramain sih Bang Aku bilang Gimana sih Bang Tidak selesai sih sama Sama Orang yang Orang Atlet gitu loh Bang Yang udah level ini Tinggi Jauh lah tinggi gitu loh Bang Udah pernah kejuaraan dunia Udah pon Tapi Bang Soni pernah bilang gini Bang Tapi Bang Pengen kamu Suatu saat Kamu bawa orang tua Kamu bertanding Telepon Kamu Liat orang tua Menyaksikan kamu Digituin Bang Soalnya Bang udah pernah Kamu satu tahun Segitu deh Itu aku ingat Dan terjadi kemarin Dan terjadi Bang Dan dapet emas lagi Masya Allah Luar biasa Itu Bang Soni tuh Gak Sampai kawan pun Aku gak bakalan lupa Sama dia Bang Ini Ngerubah pandangan gue Tentang Soni Kalau begini nih Wah ternyata lo orang baik Nah ini baru gue beri ngomong Ternyata Soni orang baik Terlepas ya Bang ya Mau dibilang Bang Soni itu Di luar sana Gini-ginilah Gini-gini Bodo amat ya Bodo amat Yang penting sama lo baik Iya Bang Itu Berjasa itu sama saya Karir lo Iya itu Walaupun aku bilang Sama Bang Soni gitu Bang Bang Soni bilang apa? Ya Ale Dia manggil aku Ale Bang Ale itu adik Leo Ale Abang hanya ngasih jalan sama kamu Selibihnya kamu yang jalanin Benar-benar Abang hanya ngasih doang Ngasih jalan Gituin Bang Sony Gak nyangka gue Son Tapi Gue pikir lo Tapi ternyata lo Hati lo baik Oke-oke-oke Sony Mantap Betulah Bang Ketimuin sama Coach Marlaut Coach Marlaut Ketimuin sama orang tuanya Yang Nah disitu loh Bener-bener dibina Dididik Dibina iya Bang Dari Kasih sayang orang tuanya Bang Marlaut Kasih sayang Kasih sayang Bang Marlaut sama aku Udah anggap aku sebagai anaknya Bang Bahkan orang tuanya Coach Marlaut Itu Mama tuh Aku panggil Mama Bang Soalnya Dia bilang Anggap aku orang tuamu Kamu Walaupun kamu punya orang tua di kampung Sekarang aku orang tuamu disini Digituin Bang Siapa sih Bang Gak terharu Bang Itu Mama itu Itu yang support kami Bang Itu yang support Aduh Coach Marlaut juga Yang dukung Yang ngelatih mulai dari Nol juga Bang Dari nol Ngebentuk Dan dulu juga pernah Bang Laut bilang Lek Ingat ya Kita itu harus jadi pemain nasional Kamu jadi pemain Atlet Indonesia Aku jadi pemain Puji Tuhan terkabulkan Bang Kamu jadi atlet nasional Marlaut jadi pelatih nasional Betul Bang Itu awalnya cuman Ngomong doang Bang Dia 2019 Bang Ngobrol santai itu Mimpi doang Mimpi doang Bang Kenyataan Sumpah Bang Itu aku dengan bangganya Bang Kami maksudnya Atlet yang dilatih dari nol Dan pelatihku juga Naiknya bareng gitu Bang Menyaksikan gitu loh Bang Dari nol aku dilatih dia Juara pun aku dipon Dia menyaksikan gitu loh Dia yang dampingin Dia yang dampingin Kemana pun dia yang dampingin aku Gitu loh Aku kayak Pencapaian kami Mau apa ya Bang Bodo amat deh Orang lain ngomongin Kutsmarlut Yang gimana-gimana juga Ya itu urusan dia Sama orang lain Maksudnya gitu loh Orang lain mau ngomongin Anak omongan orang lain ini Kadang-kadang terlalu Kalo kita ikutin ya Kita hancur Bang Dan disitu juga Bukan DS Brother itu Yang dididik Bukan lo doang Ada disitu Almarhum Rahul Itu lahirnya dari situ juga Rahul ya Aduh itu palku Aduh Rahul Gimana sih Bang Si Rahul ini Bang Berpotensi Ada pernah Gimana sih Bang Dari Dari Kisahnya dia juga Bang Sedih juga Bang Kadang-kadang sebagai temannya juga Kadang-kadang Ada orang lain Rahul ini gini-gini Gini-gini Udah deh Kamu gak tau Saksi bisnis si Rahul itu Kami anak-anak camp Kadang-kadang Dipada saat tenar doang Rahul Bang Banyak orang yang Apa Bang Iya Kita tau lah Banyaknya di sodara Kalo udah di atas Sama kayak lu sekarang Positis lu sekarang Kayaknya Banyak yang ngaku-ngaku Le Pasti Banyaknya tiba-tiba Mau berkawan sama lu Iya Itulah atlet Ketika menang Semua orang Ngerasa kenal gitu Tapi kalo udah kalah Dimaki-maki Bang Dihujat Bang Itu mah sombong Apa yang disombongin apa Orang tuaku juga Masih miski Masihnya si derhana Apa yang aku sombongin Bang Situ lah Rahul Bang Dari 2019 barang Makan barang Susah barang Susah barang Tanding barang Dan dulu memang Di Ace Brother itu Gue liat Yang dijadikan Icon Jadikan maskotnya lah Iya kalian berdua Iya Leo sama Rahul Itu bener-bener Dibimbing banget lah Dibinda banget lah Di Ace Brother itu Betul Dan Kalian Tembus Jadi tim Nas kan Jadi hati berprestasi semua Betul Luar biasa itu Yang gue sayangkan Pas Udah plat nas Si Rahul tiba-tiba Ketika semua orang Pengen masuk plat nas Rahulnya malah Nah itu Keluar dari plat nas Kadang-kadang Temenku ini Pimplan Aduh pimplan Maksudnya Kesempatan itu Datang sekali Sekali loh Dan Ditekatku gitu loh Dipada Saat dikasih kesempatan Sama aku nih Masuk plat nas Siapa sih atlet gak mau Masuk plat nas Semua orang Semua orang Siapa sih atlet gak mau Masuk di KAI Pimpian semua atlet itu Iya bang Nah disitu bang Mungkin Rahul terlena Gue bilang Itu baik Baik banget bang Tapi kadang-kadang Dia pimplan Terakhir pernah komunikasi Siapa sama lo Terakhir ketemu di One Pride ya bang Waktu dia selesai Kata-kata apa yang Masih teringat sama lo Dari Rahul bang Dia bilang apa bang Pal Suatu saat kita itu Jadi pemenang ya Pal Kita itu harus Banggain orang tua kita Pal Soalnya Rahul juga terbuka Sama aku Agak terbuka dikit lah Walaupun dia banyak Disembunyiin dia Dari aku Itulah bang Kayak Kita itu harus bisa Banggain kedua orang tua kita Pal Digituin bang Iya dong pal Harus Kita itu dari Dari kampung Datang ke Jakarta Ngerantau Haruslah Kita Banggakan lah Orang tua kita Eh Eh Si Rahulah masih Maksimal Dia latihan Mahancur-hancuran Udah dapat Yang dia dapat Yang impian Dia selama Cuman satu bang Itu gak bohong ya bang ya Itu gak bohong Dipada saat-saat naik Yang orang bilang tadi Pada Naik-naiknya Jaya-jayanya Orang banyak Datang Ngaku-ngaku Nah Dan itu juga bang Penyakit Sekarang-kadang atlet yang Lupa apa Dipada saat dia naik Perempuan pasti datang banyak Itu yang Maaf bang Kita itu fighter Berani bunuh-bunuhan Di ring Tapi Kalo ada soal percintaan ini Kita melu semua bang Iya gak bang Kita Kita kalahnya sama Para buang Kalahnya disitu bang Kenapa sih Bang itu udah Apanya gak dia bang ya Itulah Salahnya Teman kita ini bang Pernah juga kan Cecok Sama Raul kan Pernah juga Mau pukulan-pukulan bang Namanya teman Pastilah Ini ngomong-ngomong Perempuan nih Perempuan Penting gak sih Perempuan buat aku Penting Karir Leo lah Untuk kehidupan lo Sebagai seorang atlet Perempuan itu penting gak sih Siapa sih bang Laki-laki Yang gak mau perempuan bang Tapi Lihat perempuannya bang Ada laki-laki gay Laki-laki gay gak mau Ada bang Ada Itu Itu udah Miring-miring Itu gak manusia Normal itu Tapi pada saat kita Gini bang Pada saat kita Latihan deh bang Kita capek-capeknya Kita anak perantau nih Yang Yang gak damai kita Kadang-kadang Perempuan kan bang Iya gak sih bang Tapi yang bener bang Jangan kayak yang Perempuan Disitu naik Kita naik Perempuan datang Hanya pengennya Hoga-hoga doang Gak apain bang Banyak bang Perempuan di Jakarta Kayak gitu kan bang Itulah Apa teman kita ini Kapan Momen Ketika Seorang Leo itu Butuh perempuan Gak maksudnya Untuk support Menyemangatin lo Gitu loh Maksudnya Ketika lo Udah lelah latihan Udah putus asa Udah habis kalah Tanding Jadi Keberadaan mereka nih Sosok perempuan tuh Berasa banget tuh Pas momen apa Pada saat Kita lelah sih bang Habis latihan Baru Habis selesai tanding Kebetulan Yang Ngedukung Apa Perempuan yang aku dekatin ini Anak baik-baik Gitu Gitu lah bang Yang dukung aku Gitu lah Walaupun sekarang Ada masih problem Nah itu Maksudnya Pas kalah gitu Kan Maksudnya kita harus Sebagai atlet kan Iya kan Gue juga pernah jadi atlet juga Ketika menang Perempuan Dateng sendiri Iya bang Betul Ketika kita lagi Di atas langit tuh Ya perempuan Dateng dengan sendiri Gak perlu kita capek-capek cari Iya betul bang Tapi kalo kita kalah Yang dateng Hujatan bang Gak ada yang mau kenal Siapa kita Iya lah bang Siapa sih yang Tiba-tiba ngilang Tiba-tiba ngilang Iya dong bang Tiba-tiba ngilang Itu bang Nah makanya ini Lagi di atas nih Leo berarti ini Banyak cewek-cewek dateng nih Iya Ada bang Iya Tapi tergantung Iya Sekarang tergantung yang Siapa sih yang Sumpet kita Yang perempuan Pada saat kita susah Susah Itu doang bang Walaupun sebandel-bandelnya Aku juga bang Aku harus Harus pintar-pintar Milih perempuan lah bang Iya Aku gak Temanku udah ada gini nih Maaf-maaf bang Almarhum Udah gini dia Buat pelajarannya Iya loh bang Ini pelajaran Dari temanku loh bang Dia naik Perjuangan lo Iya loh bang Teman seperjuangan Dia naik Dia pemegang sabuk Perempuan Datang Jemput dia pake BEMU-2 pintu Wah gila lo ul Gila lo ul Lu dari awal Gimana sih Gitu loh Aku temannya loh bang Iya Lu jangan sempet Dikontrol perempuan deh Gitu loh bang Bisa sih Bisa dikontrol Tapi yang benar ya Yang benarnya ya bang Jangan pada saat Udah naik Perempuan datang Orang kaya Jadi kamu terlena Jangan dong Udah dong Liat Liat di kampung dulu lah Keluarga mula ul Tolong Gitu Gitu loh Makanya Sekarang kok Siapa sih perempuan Yang berkorban sama aku Dari nol Leo kan Tadi kan Dari Yang Awalnya Buruan polisi Gara-gara berantem Sekarang Jadi juara Di event PON Itu kan Wah itu Mungkin gak pernah Terbayangkan sebelumnya Dari Leo Sampai detik Sampai detik ini Bang Aku masih mimpi Itu aku gak ya Jangan bangun Jangan bangun Jangan bangun Sampai detik ini Kayak Itu aku gak ya Bang Si orang Ini bang Yang tadi di bis Melangun Gue mau ngapain Di Jakarta ya Ngapain di Jakarta bang Dan aku gak ada bisik Di belah diri Sampai sekarang Aku bingung bang Kayaknya kadang-kadang aku muter videoku Ini aku gak ya Aku bisa ngukul gak ya Sampai gini ya Dan yang lawan-lawan Yang lo adapin nih Alfie Andi Brian Lawitan Ini semua Kelas neraka nih Kelas neraka bang 60 apa 56 63 bang 63 Kelas neraka itu Kelas nerakanya di Indonesia itu Betul Kaleng-kaleng yang lo lewatin semua itu Jauh Misalnya orang-orang ini semua Jauh di atas aku bang Siapa sih gak kenal pendi Siapa sih gak kenal Si Padahal John Saragi John Saragi juga udah berangkat Tadi kita belum sempet selesai tuh Ngomongin lo Bagaimana pertandingan sama John Saragi Iya Gimana tuh Waktu sama John aku Aduh Aku gak takut sama orangnya bang Bukan Aku takutnya aku dicurangin Gitu doang bang Takut sama masin jurinya Si John Saragi bilang Dia nge-tag di IG-nya Eh Posting di IG-nya Saya lawan Mutebal yang terberat Oh bukan Lawan yang terberat saya adalah Diriku sendiri bang Seminarnya Sama Yang tuan rumahnya Sama wasit jurinya Jurinya ya Lawan terberat jurinya Kalau aku takut sama dia Aku udah Mungkin udah down kali bang Maksudnya udah Ngapain lah Ngapain aku lawan dia Aku takut Ah gitu loh bang Iya kan Yang aku takutin itu Seniorku udah dikalain Aku ketemu pengisian Tuhan rumah Wah Aku gak mau gimana nih Gimana gitu loh bang Itu yang aku takutkan Bukan dia yang aku takutin Dia makan nasi Aku makan nasi Dia bersiapan Aku bersiapan Itu doang yang aku bikin Udah main Ronde satu Ronde satu kami Satu sama Pokoknya seri nimbang nih Ronde satu Terus Ronde dua Aku udah tau nih Ronde satu Kamu pasti mau cari K.O. nih Aku gak segampang itu Kali kamu bolo-bolo Ibaratnya gitu loh bang Sebenernya bila diri nih Siapa yang paling pintar Itu pemenang ya gak sih bang Siapa yang paling licik Terdik Iya bang Wah Kamu mau ngaoin aku nih Ronde satu nih Ah udah dah Tarik ular dah Pokoknya rapi aja Udah bang Defense rapi Ronde satu Oke stamina nya Udah keluarin semua Dala mati Keluarin semua Keluarin Kuras ya Kuras dulu Ronde dua nih Udah agak pres-pres Sedikit lah Pres makin pres Bila keluar Ronde tiga Ayo kita habis-habiskan Kita waduh 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 Cumpah bang Ronde ketiga itu Aku masih kalah itu poin bang Ronde ketiga Satu Penyawa juga Orang tua Orang tua aku Dengar suaranya Wah orang tuaku disini nih Waduh Waduh Gempur terus Cempur terus nih Harus nih Gitu bang Bagaimana pun caranya Aku harus menang nih Harus menang Udah bang Itu kan Pertandingan kami Paling Senggit juga Paling ribut juga Soalnya sebelumnya nih DKI versus Sumut Ricu nih Ricu bang Rusuh di Andra nih Sampai di stop 2 jam Pertandingan Betul Ini lu Udah kebayang itu juga nih Wah ini bakal rusuh nih Sampai bos Yoko Yook Maaf-maaf ya Bijiku sampe mau Naik Gitu Biar ditekan Iya Om Yoko ya Jadi om Yoko Bijinya sampe naik Yook Sampai gini Datang master Jaya Master Juli juga Master Volang Aduh Kots Baping Kots Anjar Udah gini Udah Itu baru penyisian itu Penyisian bang Aku langsung ketemu Aduh ketemu Tuhan rumah Yang lain kek Duh gitu loh Ini Tuhan rumah Di belakang udah Mungkin yang di belakang udah Udah pasrah Kalah dah Kita dicurangin deh Kebetulan Dari Sumut target juara Si Johnson lagi bang Dia target juaranya bang Targetnya dia ya Udah di belakang Aduh gimana nih Orang ini Aku liat dari Kita kayak Kita tau lah kali bang ya Muka Aduh Yang cemas Ngeliat aku Yang Aduh Aduh ini Pelatih udah Aku diremeh Di apa kali ya Udah pasrah kali ya Gitu kali ya Aduh Gimana nih Gimana nih Pokoknya aku dilatihkan Eh di apa Di Pemanasan Gue timpa lo Gue timpa lo Gue jalan dong Jalan Liat dia Liat Pemanasan Gerakan apa sih Yang dia Pantini keluarin Dia di low kick nih Eh di tangannya doang Fukulan dia Pokoknya dia kenjar kawang Barik lagi Pemanasan lagi Harus Paras Jadi lo ngintip-ngintip Dikit lah ya Iya ngintip-ngintip Dikit bang Aduh aku masuk nih Udah tuh Angkat tangan Yang pertama kali gue liat Orang tua gue liat nangis Nangis Aduh ya Tuhan Orang tua gue ya Tuhan Mama Mama datang Bapak gak datang Soalnya Nyali bapakku Gak kuat Biat aku bang Itu laki-laki Padahal bapakku dulu Nakal gitu loh Maksudnya Nyalinya Kuat juga bang Tapi malah dia yang kak Yang apa gitu bang Ku liat mama Gak tahan Iya gak tahan bang Ku liat mamaku Ih Orang tuaku dulu Aku mati-matian loh Gitu bang Kayak Perti angkat tangan Ih Dan akhirnya lo Yang selama ini nakal Bikin susah orang tua Itu bang Bisa lo bikin bangga orang tua Iya sih Itu doang sih bang Dulu kami dihina orang tuaku bang Diremehkan Diomongin orang tuaku Bahkan dulu ada Depan rumah kami bang Dia bilang gini Dia ngomong sama orang tuaku bang Kamu gak tau diri ya Itu satu umuranku bang Perempuan Kamu gak tau diri ya Masih rumah ngontrak-ngontrak He Digituin bang Padahal Tau lah rumahnya Dua lantai Itu rumah orang tuanya Bukan rumahnya Bukan dia sendiri yang cari Digituin sama orang tuaku bang Dihina seperti itu Dihina gitu bang Hati Hati anak siapa sih bang Yang gak orang tuanya digituin bang Sampai detik ini juga Di hatiku bang Siapapun yang ngehina orang tuaku Hati-hati kau Siapa sih bang orang tuya Tapi sekarang kan udah lo bales dengan prestasi Udah bales bang Tapi aku mau ngomong Aku mau kesana Tapi aku tetap ditahan orang tuaku bang Jangan gak usah Puji Tuhan bang Impianku semua capai bang Maaf-maaf Bukannya sombong bang Bukan Yang hina orang tuaku itu Mungkin dia ngeliat kali Sumpah bang Desi hasil keringatku sendiri Orang tuaku gak mau dihina lagi Gitu bang Keren Sumpah kayak Sampai kapan sih Orang-orang lain dihina orang tuaku Gitu loh bang Sampai si umur segede ini aku bang Gimana caranya aku nih Harta-marta-marta orang tuaku Dinaikin nih Orang berseger dari orang tuaku Itu doang bang Dan sekarang udah lo lakuin itu Udah lo lakuin bang Cuman Kedepannya nih Apalagi impian seorang David Harimau Sumatra Leonardo Sekarang impiannya ya Kalau bisa masih tetap berkarir ya bang ya Tapi pengen nih Kita buka dikit ya bang ya DKI nih Tolong lah Atlet yang diomongin Mau jadi Apa PNS PNS daerah Tolong lah Liat lah atlet-atlet DKI lah Yang udah berjuang Mati-matian Latihan mati-matian Ini lo Bonusnya apa nih Mas Pond nih Dari DKI Ya itu bang Apa tuh Ya duit lah Ada sawah Janjinya PNS BNS Berapa Kalau duit berapa Pasti di awal kan ada kayak Nih kalau Mas Pond sekian Perak sekian Perunggu sekian Dibilang 400 Tapi Mulai dari kemarin Aku gak bikin doang ya 400 juta Iya 400 Aku gak bikin itu Apa yang dipikirin Mas dulu bang Kalau ikut mas Itu pasti datang semua Iya pasti dong Pasti dong Selain 400 juta Apa lagi Itu Ya itu bang PNS PNS daerah bang Dibilang Makanya Udah mulalah Yang pengurus DKI Bijak Ngeliat atletnya lah Yang Menghargain atletnya Yang berjuang mati-matian Persiapan mati-matian Di Diperhitungkan lah Tidak atletnya gitu loh Bang Dihargain lah Dihargain Jangan di PHP doang kan Jangan dong Waduh Jangan dong Ini udah Di usiaku yang sekarang loh bang Aku gak mau kayak senior-seniorku yang udah-udah bang Kenapa senior-senior tuh Ya Abang udah tau lah sebagian senior-seniorku kayak Dia udah kejuaraan ini Kejuaraan ini Belum ada Dapat Masih dijanjikan Tapi tolonglah kali ini Jangan dulu lah Gitu loh Aku pengen loh Jadi yang senior-senior lo cuman di PHP doang gitu maksudnya Iya Kasihan aku Rada Kalau lo bisa Ngobrol sama Pengurus DKI Silahkan apa Kemauannya David Ya Tolonglah buat Pengurus Kita Sebagai atlet Berjuang mati-matian Latihan hancur-hancuran Bertanding juga hancur-hancuran Ya Yang dijanjikan Jadi BNS daerah Atlet DKI Tolonglah dikabulkan Soalnya kita juga Sekuat tindaga kita Kita mempertahankan Kita merebut juara satu gitu loh Jadi pahlawan loh Pahlawan daerah Pahlawannya DKI David Leonardo Ya mudah-mudahan Ini juga nanti mau main Bela Bawa Nama Indonesia kan Iya Tertanding di Bulan depan Kamboja ya Kamboja ya ASEAN Championship ASEAN Championship Makanya aku kapan istirahat Ini bang gitu loh Oh pengen istirahat juga Pengen bang Liburan lah Ke Danotoba Kan abis dikam orang Ini kalau Abis dikam temas Masa gak liburan Masa lalu bang Sekarang kalau kita pulang Orang tua deh bang Keluarga lah Nah ini BTW Orang-orang yang dulu Pernah lo lukain Gimana Lo minta maaf belum Mereka nih Orang-orang yang ke lukain Kadang-kadang masih Ya udah gitu aja bang Hilang gitu aja Ya lo Ini kalau saran dari gue Lo datengin lah mereka Lo minta maaf lah Setidaknya Mungkin biar Biar karir lo juga Makin lanjut Betul Sudah lah Kan dulu mungkin David Belum sedewasa saat ini Dulu kan masih Ya temeramen lah Masih anak-anak muda banget Kalau sekarang kan Udah gak kayak gitu dong Lo kalau di single orang di jalan Paling Sering bang Eh tapi ngomong di single di jalan Lo pernah pukul Polisi gopean Kalau itu Sampe Pingsan Lo tau gak yang puter arah tuh Yang bantu puter arah jalan itu Disikat Pingsan Bang itu kira diet bang Bang itu kira diet bang Bukan Ini cerita lucu nih Lo tau kan polisi Bukan polisi sih Orang-orang itu loh Yang Puter balik Puter balik Bantuin di jalan Pak Ogab Yang kita Cepek 2000 Buat puter balik gitu Ditimpa sama dia pingsan Gimana bang Kondisi kita lagi diet nih bang Siapa sih yang gak makan Lagi jalan mau muter balik doang Diges dikit Apaan sih nih Gitu loh bang Apa bang Gugitin kan Apa Gugitin Orang lagi diet Orang lagi diet gimana bang Maaf bang Aduh Ya gak sih Ya gak sih bang Orang lagi diet itu Aurahnya itu bang Aduh Aduh Oke 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 Nah Terakhir Pesan buat Mungkin yang Temen-temen dari daerah Yang mungkin punya potensi sama Kayak Leo Yang suka berantem Itu Gimana caranya Biar bisa kayak Leo saat ini Kalau dari daerah sih bang Banyak sih bang Yang DM-DM aku juga banyak bang Tapi itu doang bang Jadi kan mungkin setelah podcast ini Mudah-mudahan nih Jadi kayak Menginspirasi Temen-temen yang di daerah sana Untuk bisa Lebih Apa ya Ke jalur yang bener lah gitu Menyalurkan bakat dan potensi mereka gitu Iya betul bang Kayak Aku juga pengen bang Atlet-atlet di kampungku Di daerahku Bisa kayak aku Tapi itu bang Aku mau bawa Aku pengen Tapi Hanya satu doang bang Moral Aklak Itu doang bang Etika Etika Makanya aku kadang Belum mau bawa nih bang Soalnya Yang datang Yang DM aku itu Aku tau orangnya bang Sedangkan aku Di kampungku sendiri aja Aku hargain Orang-orang yang di kampungku Gitu loh bang Syaratnya apa nih Biar orang-orang Di daerah sana Yang Notabene nakal-nakal Seri berantem-berantem Bisa ikut Leo Harus gimana syaratnya Cuma itu doang bang Satu doang bang Etikanya doang bang Etikanya Etika Akhlaknya Moralnya dia Iya bang Oke lah di kampung dia Dihargain orang Diseganin orang Tapi ini bukan Ini bela diri Perantauan Beda cerita nih Ini perantauan bang Leo aja harus Ngerintis karirnya dari Office Boy Nah itu bang Ya Aku udah ngelakini Sakit dari uang Aduh gimana ya bang Dari 500 per bulan Naik 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 Berproses Proses bang Tapi ada kesan loh bang Sumpah bang Dulu aku dikasih orang tua aku Uang Berangkat Ngerantau 1,3 bang 1,3 juta Nah aku sisain Masih ada sisanya bang Aku bilang apa Dalam Aku sisain 100 ribu bang 100 ribu Aku gak bakalan jajanin ini Walaupun aku lapar Aku gak jajanin Kusisain tuh bang Eh Pada saat itu kau belum Di camp kan bang Masih lalu lalang gitu lah Udah Daripada aku mati Aku jajanin 50 ribu bang Jajanin 50 ribu Nah 50 ribu ini Sampai Masih ada bang Ini rompetnya bang Sampai sekarang Sampai sekarang Itu terakhir 2019 Aku pertama kali ngerantau Itu terakhir aku minta uang Dari orang tua bang Kenang-kenangan Kenang-kenangan Sampai sekarang Kusimpan bang Di dompetku Orang Sumatera keren Asli bang Itu Kalo ketum sama bang Sony Udah gimana uang 50 ribu 50 ribu Beranak jadi 400 juta Iya bang Itu masih kusimpan bang Pokoknya 2019 2019 Itu terakhir aku minta uang Dari orang tua bang Walaupun aku gak Megang uang Aku gak bakalan minta Dari orang tua bang Dan itu Aku niatkan Sama adikku bang Adik-adikku yang udah ngerantau Masih satu orang sih Cewek merantau Aku bilang sama dia tuh Sangan kau minta uang Dari orang tua Mendingan kau minta uang Dari aku Keren Sekarang udah bisa ngasih uang Ke adik-adiknya Siapa lagi sih bang Yang gak aku bang Allah tidak akan Merubah keadaan Suatu kaum Hingga kaum tersebut Mau merubah Keadaannya Sendiri Ikutin terus Podcast Zenwok Zenwok Ohoy Selamat Sekali lagi Selamat